Informasi lain ya Pemirsa, siapa bilang tidak ada makan siang yang gratis? Karena di kota Belitar Jawa Timur dan juga Banyumas Jawa Tengah ada warung makan gratis nih Lia. Nah ini dia di kedua tempat ini ratusan porsi menu makan lengkap disediakan tanpa dipungut bayaran. Tapi semua ini merupakan asis sosial yang dihususkan hanya bagi warga yang membutuhkan khususnya kaum duafa ataupun mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Berlokasi di Jalan Ajax Moro, Kelurang, Kepanjadlor, Kota Belitar, para relawan ini menyediakan ratusan porsi makanan gratis. Makanan bisa dikonsumsi bagi setiap warga yang membutuhkan khususnya kaum duafa dan warga terdampak pandemi COVID-19. Mereka merasa terbantu apalagi boleh mengambil makanan untuk dikonsumsi di lokasi sesuai kebutuhan. Kita mencoba di kampung ini, makan, bersulang, jamur, pulang. Jadi intinya, ya seperti membatas sekali lah Pak. Warung gratis ini berawal dari rasa prihatin dan kapodilian kelompok relawan berbagai komunitas. Dalam sehari, rumah makan gratis ini dapat menghabiskan 5 hingga 10 kg nasi dan aneka lauk pauknya dengan menu sayur, telur, hingga olah daging. Kita bergerak untuk bersinasi dengan teman-teman yang lain untuk membantu sesama yang membutuhkan. Jadi ada donatur, ada daya-daya lawan, kami dipilih tiap hari ada yang ikat. Tak hanya di Belitar, warung makan gratis juga disiapkan sejumlah warga di Jalan Mangun Jaya Purwokerto, Kabupaten Maniumos, Jawa Tengah. Warung makan gratis ini didirikan untuk membantu warga yang membutuhkan di tengah pandemi. Warga yang membutuhkan bisa membeli menu makanan dan bisa dinikmati langsung di warung dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana, Pak, kita akan menggunakan perumur-perumur ini sangat menghubungkan juga membantu para perumur yang mengalami pandemi ini. Jadi sangat bermanfaat. Kita didasarkan pada satu donasi yang sudah masuk. Jadi benar-benar siapa yang bahan mentah, terutama yang tidak olah. Tapi insya Allah bervariasi. Bervariasi kita akan bervariasi. Tetap kita juga memperhatikan bahwa kembali pada kemahiran kita yang masih di luar. Warung yang buka setiap hari sejak pandemi selalu tak sepi dari warga yang ingin menikmati tanpa dipunggur bayaran. Lebih dari 100 korsi makanan yang tersedia selalu habis. Tim Liputan, Sian En Indonesia. Tim Liputan, Sian En Indonesia.